Jemaah Tuhan yang terkasih kita akan kembali membaca dan merenungkan firmannya mari kita awali dengan doa Kami akan membaca dan merenungkan firmanmu ya Tuhan pimpinlah setiap kami di dalam Kristus kami berdoa amin Mari kita membaca Injil Matius pasal yang ke 24 ayat yang ke 26 Saya akan membacakan demikian Jadi apabila orang berkata kepadamu lihat ia ada di padang gurun janganlah kamu pergi ke situ Atau lihat ia ada di dalam bilik janganlah kamu percaya Singkat pembacaan firman Tuhan pada hari ini mari kita renungkan bersama Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus kedatangan Tuhan Yesus Untuk yang kedua kalinya tidak lain adalah kedatangan kerajaan atau pemerintahan Allah yang sempurna atas bumi ini Atas seluruh kehidupan umat manusia Nah di tiap zaman senantiasa ada orang yang berusaha untuk meramalkan Kapan itu datang dan apa tanda-tandanya Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus kita melihat bahwa ramalan-ramalan itu senantiasa meleset Tidak tepat Karena meramalkan kedatangan Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sabdakan atau firmankan Tuhan Yesus pernah berkata tidak ada seorang pun yang tahu kapan itu datang Kapan anak manusia akan kembali datang untuk yang kedua kalinya Nah sesuai yang saya kasihi termasuk juga di dalam apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi Ada orang yang mengatakan lihat Mesias ada di Padanggurun Sesuai yang saya kasihi pada masa itu ada sekelompok umat Israel yang dinamakan dengan kaum Eseni Kelompok ini meyakini bahwa Allah akan segera datang Dan karena dunia ini sedemikian kotor Sedemikian jahat dan penuh dengan dosa Maka untuk menyambut kedatangan Allah mereka harus menyucikan diri Dengan cara mengasingkan diri Hidup di dalam kelompok atau komunitas yang tertutup di Padanggurun Tuhan Yesus mengatakan bukan begitu caranya Jangan kesana tidak perlu kesana Lalu ada yang mengatakan lihat ia ada di bilik Apa artinya bilik? Sebenarnya jangan kita mengartikan bilik ini sebagai kamar Tetapi apa yang dimaksudkan dengan bilik? Kalau dilihat dari kata aslinya sebenarnya itu semacam gudang Gudang yang biasanya dipakai untuk menyimpan persenjataan dan makanan Atau cadangan makanan buat prajurit yang akan maju berperang Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus memang menunjuk pada satu kelompok tertentu Pada zaman Tuhan Yesus itu juga Kelompok yang dinamakan kelompok selot Yang mengangkat senjata untuk melawan penjajah Romawi Dan meyakini bahwa Tuhan atau Allah datang dan berperang bersama-sama dengan mereka Kedatangan Allah diwujudkan melalui kemenangan-kemenangan peperangan atau kemenangan dengan menggunakan persenjataan Kekerasan, pembunuhan, kebencian, permusuhan dan sebagainya Nah sosial yang terkasih Tentu saja apa yang terjadi pada masa Tuhan Yesus Yaitu orang pergi ke padang gurun, mengucilkan diri Orang mengangkat senjata, berperang Untuk mewujudkan bukti-bukti kedatangan Tuhan Tentu tidak lagi terjadi pada zaman sekarang ini Tetapi hal yang harus kita pahami dari apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus tadi adalah Betapa orang seringkali keliru memaknai atau memahami kedatangan pemerintahan atau kerajaan Allah Sesuai yang saya kasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Pemerintahan dan kerajaan Allah itu menghadirkan damai sejahtera, sukacita, keadilan, kebenaran dan perdamaian Tentu saja semuanya itu diwujudkan dengan kasih Maka segala sesuatu yang bertentangan dengan itu Bertentangan dengan damai sejahtera, bertentangan dengan sukacita, bertentangan dengan keadilan dan kebenaran Bertentangan dengan perdamaian Itu semua bertentangan dengan kasih dan itu bertentangan dengan kehendak Allah Dengan pemerintahan Allah Maka jikalau kita hendak menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya Mari kita wujudkan melalui kehidupan kita Bukan dengan cara mengucilkan diri Atau bukan dengan cara-cara yang bertentangan Dengan hal-hal atau ciri-ciri dari pemerintahan Allah tadi Melainkan mewujudkan apa yang menjadi tanda-tanda pemerintahan Allah tadi Dalam kehidupan kita, kita menghadirkan kebenaran, keadilan, damai sejahtera, sukacita dan perdamaian Maka itulah cara yang dikehendaki oleh Tuhan untuk menyambut atau menghadirkan pemerintahan Allah di dalam dunia ini Mari kita lakukan dengan penuh kesetiaan Tuhan memberkati Amin Mari kita berdoa Tuhan Bapak di surga Meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami Supaya firman-Mu memandu dan menerangi jalan kehidupan kami Sehingga kami, umat-Mu Menjadi penyambut-penyambut Kerajaan Allah Atau pemerintahan Allah di dunia ini Di dalam Kristus kami berdoa Amin Sampai jumpa